Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah di jalan Gajah Mada Pontian Dan pada Yang hari ini itu jalan Gajah Mada Pontian Banjir ya Nah ini banjirnya ini disebabkan Karena air TGKP itu Yang pasang atau TGKP itu pasang Maksimum itu prediksi 1,7 meter ya Dan jalan Gajah Mada Itu kebanjiran Jadi banjirnya jalan Gajah Mada itu sendiri Itu ada di sekitaran Pasti ada depan pasar Pelamboyan Pontian Dan jalan Gajah Mada Dan jalan Gajah Mada Kemudian sampai dengan Disimpang pinggah Itu yang mengumpulkan Jalan Gajah Mada Dan jalan Gajah Mada Jadi sampai sana itu banjir ya Kalau ketinggian air itu Mungkin semata kaki Tapi ada di buruk itu Mungkin ada sekitar 10 cm Jadi kalau misalkan kalian Menggunakan kedar roda 2 itu ya Memang hati-hati ya Kalau menit Di jalan Gajah Mada ini Karena disini Masih banjir ya Nah kalau untuk Sampai saat ini itu airnya masih terus pasang Jadi kemudian ini sudah pukul 11.26 Nanti mungkin sampai pukul 12 itu Paling tertinggi itu Di sekitar pukul 12 ya Dan ketinggiannya itu Bakal lebih tinggi lagi sedikit Jadi kalau misalkan kalian warga Pontianagia Yang mau memiliki jalan Gajah Mada Jalan Suprapto itu memang Terus berhati-hati Dan juga nih Gendangan air ini Akibat banjir rup ya Pasang semucungnya Terus itu juga terjadi Jalan Gusti Sulung Lenanang Itu juga cukup tinggi Karena disebelahnya itu Pas parit yang cukup besar Jadi kalau misalkan kalian berhentas di jalan Gajah Mada Jadi seluruh yang lain juga berhati-hati Nah ini juga Kalau yang di sepanjang pinggiran Sungai Kapos Juga rumahnya pasti kebanjiran juga ya Kalau di jalan Gajah Mada disini kan Di kota Pontianagia itu merupakan Pusat bisnis ya Pusat bisnis Pusat hotel itu Di Gajah Mada Kadang ada sederet hotel-hotel besar Hotel-hotel berbintang Yang ada di jalan Gajah Mada Selamat menikmati Terima kasih telah menonton Jangan lupa like, share, subscribe, dan klik lonceng ya Jangan lupa like, share, subscribe, dan klik lonceng ya